Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya Oke di video ini kita bahas limit aljabar ya hot ini juga karena butuh waktu yang lama ini lanjutan dari video sebelumnya ya yaitu part 1 ini part 2 nya Oke kita langsung coba kalau kalian ketemu soal seperti ini apalagi berupa akar berupa akar seperti ini dan juga mendekati nol otomatis menghasilkan nol per nol ya yang tidak boleh dari limit aljabar itu adalah kan kurses ya prinsip limit itu yang memilihkan seperti ini nilai A tidak masukkan ke sini berarti FA kan tidak boleh sama dengan nol per nol nah ini prinsipnya disitu karena prinsipnya tidak boleh nol sama nol maka penghasil nolnya harus kamu ganti karena ini kamu masukkan menghasilkan nol per nol maka bisa kita siasati dengan cara trik yang pertama adalah Hai mengalihkan bentuk sekawan atau rasional rasional bentuk sekawan Hai nah itu ya Oke sekarang kita buat rasionalnya kita pilih yang double akar tapi double akar kalau kita tulis berarti limit x mendekati 0 akar ek kuadrat plus ek ditambah akar ek dibagi ek akar ek karena kita kali dengan akar sekawannya kita kalinya atas tapi kita ganti dengan yang negatif berarti ek kuadrat plus ek plus akar ek dibagi eh min ya maaf min ya akar ek kuadrat minus ek min akar ek nah ini yang biasanya yang sering keluar itu di dalam kurung juga diganti walau di kurung tidak perlu kamu ganti ya nah prinsipnya apa prinsip dari ini lanjut tip yang kedua kamu ingat lagi perkalian amin B kali A plus B itu akan berubah menjadi A kuadrat plus B kuadrat itu ya yuk kita kali-kali berarti atasnya akarnya hilang Hai ik mendekati 0 Hai ik kuadrat plus ek min ek yang bawah enggak usah kamu ngapakan dulu ek akar ek dikali akar ek kuadrat plus ek min akar ek nah ini ya sampai sini nah setelah itu kita lanjut lagi yang atas kan bisa kita kurangi ini ini samanya bisa kita kurangi otomatis habis ek kuadratnya kita tulis dobel ini ek kali ek dibagi akar ek akar ek kuadrat plus ek dikurangi akar ek sehingga bisa kita coret yang eknya ini ya nah ini kita coret muncul juga akar ini maka bisa kita kali dengan rasionalnya lagi kita kali dengan akar ek dibagi akar ya kita kali berarti menghasilkan limit ek mendekati 0 ek akar ek ini dibagi akar ek kali akar ek otomatis ek akar ek kuadrat plus ek dikurangi akar ek nah ini oh maaf nah Hai akar eknya oh iya akar eknya sudah habis ya nanti akar eknya ini dengan ini ya nah ini wajibkan ek sehingga sekali lagi eknya bisa kita coret nah gini Hai oke nah sekarang permasalahannya disini kok tetap tidak bisa kita olah dengan secara simpel nah disini kita lihat Hai ini akar akar ek kuadrat ditambah ek dikurangi akar ek ini bisa kita keluarkan eknya Hai ya kita lihat sini Hai ya kita lihat sini prosesnya dari sini Hai kan kalau kita lihat rumus yaitu akar A kali akar A atau akar B akan berubah menjadi akar A kali akar B Hai tadi sini kan sama-sama mengandung ek ek dan ini juga ek berarti akar eknya bisa kamu keluarkan Hai saya tulis disini ya Hai berarti limit Hai ek mendekati nol akar ek dibagi akar ini saya keluarkan Hai akar X dikali akar X kuadrat B X ya X ditambah satu dikurangi satu nah ini maaf jadi saya tuliskan satu oke kita buktikan apakah cocok Hai ya kita buktikan akar ek dikali akar ek Hai berarti kan ya ini kali sini otomatiskan berubah eknya di dari dalam ek dikali ek Hai ditambah satu ini kali ke sini berarti kan tetap menjadi mun akar ek Hai lah ek kali ek ketemu ek kuadrat ek kali satu ketemu ek sehingga kan sama Nah karena sama berarti kan boleh kita lanjutkan pernyataan ini sehingga bisa kamu coret eknya nah ini sehingga hasil akhir dari penyelesaiannya limit ek mendekati nol ini kan tetap satu jangan lupa ini ada satu ya nggak usah jadi satu per biasanya kan langsung berubah di atas jadi satu per akar Hai ek ditambah satu kurangi satu Hai ke- Hai ya kita selesai lagi tinggal kita lanjut lagi berarti limit Oh iya limitnya ini kita masukkan langsung aja kita masukkan langsung berarti satu per akar nol ditambah satu kurangi satu Hai berarti kita lanjut lagi sini Hai berarti satu dibagi ini akar satu kurangi satu Hai ya kita lanjut lagi berarti 1 dibagi 1 dibagi 1 kurangi 1 kan nol berarti 1 dibagi nol hasilnya tak hingga nah hingga lupa kan kok tak hingga loh tak hingga kan nggak apa-apa yang penting syarat dari limit itu adalah tidak boleh nol per nol kan syarat utamanya Hai kalau nol per nol maka tidak boleh jadi kalau satu per nol juga boleh tetap boleh kalau nopernal tidak boleh maka numa penghasil nol tadi kita curet semua penghasil nol ke apa mulai dari ini ini penghasil nol kita cerit Hai ini juga penghasil nol kita cerit Hai ini juga penghasil seekor kita cake sehingga tidak ada lagi kayak kalau kita masukkan masukkan nol tapi Karena nah 1 per 0 boleh Maka tetap siapannya adalah tak hingga Oke sampai disini dulu Semoga bermanfaat Kalau yang belum paham silahkan ulangi video dari awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh